Intro Halo sahabat berkawan, ketemu lagi di Tektok Berka Podcast bersama aku Versa Kali ini aku gak sendirian pastinya, aku kedatangan dua tamu spesial nih Siapa sih mereka? Ayo kita kenalan dulu Oke mulai dari Mas Adi mungkin boleh memperkenalkan diri Halo sahabat berkawan, saya dengan Adi dari Golden Drama In charge untuk kebutuhan hotel-hotel Sobat Berkawan Saya dengan Desi, saya in charge di corporate sales dari Golden Drama Oke terima kasih sudah datang nih Mas Adi dan Mbak Desi ya atas waktunya Oke Mbak Mas nih kan sekarang atau Sobat Berkawan semua kan Kita udah masukin era dari sebelumnya pandemi jadi endemi ya seperti yang Rasanya tuh masyarakat Indonesia pasti khususnya kan kayak punya euforia Mereka pasti akan men-selebrasi ya Maksudnya kayak sebelum-sebelumnya kan tiga tahun belakangan kan Kita gak bisa kemana-mana ya traveling kemana segala macam Terus apalagi perusahaan juga kan perjalanan dinas pun hampir ditiadakan gitu kan Jadi sekarang semuanya sudah beralih ke offline semua tatap muka Nah dari kebetulan banget nih kita ada di Tech Talk Berkawan Podcast hari ini kan Nah boleh diceritakan gak sih maksudnya dari Mbak sama Mbak dari Golden Drama itu Melihat perkembangan saat ini seperti apa? Oke Jadi mungkin saya cerita dulu ya Jadi untuk saat ini nih teman-teman Sobat Berkawan Golden Drama itu saat ini memposisikan diri itu sebagai bestie nih ceritanya Untuk para traveler ya Jadi kita sebisa mungkin itu bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari para Sobat Berkawan nih Baik kebutuhan untuk individu maupun juga perjalanan dinas gitu Jadi kalau secara bisnis kita sendiri sudah berkecimpung sudah 51 tahun kita berkecimpung di dunia pariwisata Jadi kita mulai bergerak itu mulai dari B2B sampai dengan B2C Mulai dari produk pemesanan tiket pesawat kemudian juga pemesanan hotel, produk tour Itu kita semua bisa layani gitu ya Dan tentu saja Sobat Berkawan nanti akan di handle oleh travel consultant yang sudah berpengalaman Oke mungkin dari Golden Drama sendiri itu ada gak sih mas solusi yang cocok banget nih Misalnya tadi kan disebutnya B2B ya untuk B2B itu ada gak sih solusi spesifik gitu Untuk perjalanan dinas ya khususnya misalnya kalau untuk B2B itu ada gak sih? Kita sebenarnya sudah ada Kita sudah membuat satu platform khusus online ya Untuk para traveler yang spesifik untuk memenuhi kebutuhan dari korporasi gitu Kita sudah membentuk namanya grid Nanti Ibu Desi akan menjelaskan secara lebih dalam lagi mengenai grid Tapi kita pelan-pelan awalnya itu memang ingin untuk memenuhi kebutuhan tidak hanya offline Tapi karena sejak pandemi ini kita sudah beradaptasi dengan kondisi yang ada Jadi kita sebisa mungkin sudah tidak bersentuhan langsung Jadi semua bisa di remote dari tempat traveler mau berangkat Keren banget, keren banget Nah itu untuk prosesnya sendiri itu gimana? Untuk pemesannya, pemesanannya ya sorry Nah itu sama gak sih sama kayak personal ya? Maksudnya kalau liburan personal itu sama gak sih? Antara untuk perusahaan B2B sama untuk personal individu gitu? Hampir sama tapi nanti akan ada sedikit perbedaannya dan tentu saja yang paling menarik adalah Keuntungan dari menggunakan grid itu sendiri Nanti Ibu Desi mungkin bisa menjelaskan mengenai grid lebih dalam lagi nih tentang grid Nah apa tuh Ibu Desi? Jadi secara overall grid itu adalah satu platform yang golden drama khusus create Untuk memenuhi segala kebutuhan layanan perjalanan dinas dari satu perusahaan Jadi kalau misalnya dari sisi sebelumnya itu kita melayani secara konvensional Mungkin sobat berkawan taunya travel agent ada satu kantor yang kita datang terus beli tiket Terus dapat tiket itu secara manual ketemu sama travel consultant kita ya Nah saat ini kita sediakan satu platform yang kita sudah create khusus untuk semua kebutuhan dari perjalanan dinas khususnya ya Ya seperti itu kurang lebih dan kita coba untuk mengakomodir semua kebutuhannya mulai dari approval Mulai dari report Jadi kita tingkatkan dan maksimalkan di efisiensi khususnya waktu sama cost Berarti kalau misalnya nih BRK sendiri nih mau menggunakan grid ya dari golden drama Itu gimana caranya? Mungkin boleh diceritakan gak? Sebenarnya sih memang BRK kan satu perusahaan ya contoh yang sangat bagus lah ya Untuk si grid ini Nah si grid ini pastinya nantinya akan minta informasi lebih detail Apa sih yang dibutuhin sama BRK sebagai satu perusahaan Yang mempunyai segala standar apa ya namanya SOP mungkin BRK tuh oh kalau staff bolehnya berangkat naik ekonomi Manager bolehnya berangkat naik bisnis Nah itu kita akomode dan kita set di dalam satu platform Yang memang nantinya diakses khusus untuk para karyawan BRK Jadi memang Jadi custom ya maksudnya disesuaikan sendiri lagi gitu Dengan raturan dari masing-masing usernya gitu ya Betul Oke mbak ini aku mau nanya nih Atau mas ya mungkin nanti bisa jawab Untuk keamanannya sendiri itu seperti apa mbak? Ini kan kita pasti kan namanya online booking Ini kan ngasih data karyawan, data perusahaan gitu ya Terus untuk masalah keuangannya gitu Itu seperti apa? Pastinya kalau udah menyangkut mengenai online Kita akan set terlebih dahulu semua perizinan akses Semua kerjasama kayak kontrak Kita juga harus state dengan jelas disitu Kita boleh akses dan tidak boleh akses yang mana Dan ada satu perjanjian kerahasiaan di sisi mana Itu udah semua kita set sebelum kita mulai kerjasama Jadi aman banget ya Jadi buat sobat BRK nih Yang mungkin perusahaannya lagi bingung Mau pakai agensi mana Ter-travel mana gitu kan Itu udah keamanannya udah pasti terjamin lah ya Betul Betul sekali Pertanyaan nih buat mbak Desi ya Dari banyaknya kebutuhan perjalanan nih mbak Bagaimana sih kondisi yang terjadi saat ini? Oke Saat ini yang mungkin sobat BRK tau ya Yang ada di Indonesia itu khususnya itu Ada dua macam layanan travel agent Yaitu online dan offline Nah offline sendiri adalah satu layanan konvensional Yang seperti biasa kita datang ke satu travel agent Terus kita beli tiket ataupun beli hotel voucher Terus kita bayar kita pulang membawa sih tiket dan voucher tersebut ya kan Nah satu lagi adalah layanan online Layanan online itu mungkin sobat BRK juga udah familiar Karena ada di aplikasi-aplikasi handphone Ya mereka tinggal pilih schedule mau kemana Terus bayar secara online dan mendapatkan tiket dan voucher secara elektronik Seperti itu Nah itu kan masing-masing ada kelemahan dan kelebihannya ya Jadi si offline Si online sorry Offline dulu deh ya Offline itu sendiri kelemahannya adalah Kan itu karena human touch Jadi mungkin ada yang travel consultant kita Entah sakit, entah cuti Ada aja yang Misalnya permintaan itu Mungkin lama Terus juga kalau si online sendiri Misalkan ada masalah Atau perubahan Itu agak susah Karena memang mungkin travel consultantnya Bukan dari si travel agent yang berpengalaman Kita Golden Drama itu berusaha menyediakan Satu layanan yang berbentuk hybrid So kita ada online booking tools Tapi kita juga mempunyai tim Yang experience dan Men support dari belakang secara offline Dan itu pun juga karena terbentuknya grid ini juga Banyak isu-isu yang terjadi di belakang nih Kalau dulu offline itu kan Respon yang lama Kemudian juga serba manual Apalagi kalau perjalanan dinas ya Sobat berkawan Kadang-kadang butuh approval tuh Kalau atasnya lagi nggak ada Waduh itu sangat mati Ngejar-ngejar atasan untuk minta approval nih Selama belum di approve kan biasanya Pemersanan atau kebutuhan tiketnya Tidak bisa dipenuhi ya Dan juga kalau secara online juga Kelemahannya juga salah satunya adalah Susahnya untuk mereview Ya budget Kemudian juga Respon yang lama itu tadi Kemudian juga Untuk menghilangkan yang sifatnya manual itu tadi Jadi kita berangkat dari situ Pengalaman dari situ Hingga terbentuklah Grid yang kita punya saat ini Tapi grid itu sebenarnya singkatankah Atau apa sih pak? Singkatan Singkatan Jadi grid itu adalah Golden Rama Apa bu? G-R-E-E-T G-R-E-E-T Golden Rama Enterprise Engine Travel Ah oke Itu branding kita untuk si online kita Grid ya Di banyak grid Nah tadi kan ada cerita ini Tentang grid ya Kok juga pengen tahu nih Apa sih perbedaan grid dengan online booking lainnya? Oh oke Online booking yang biasa mungkin Sobat berkawan tahu Itu adalah lebih ke personal Nah si grid ini Lebih mengakomodir kebutuhan Satu perusahaan Dan bedanya Poin-poinnya adalah Efisiensi yang kita bisa Tawarkan ke perusahaan adalah Menghemat waktu ya Udah pasti ya Efisiensi waktu Karena bisa langsung Cek secara online dan real time Mengenai ketersediaan seat Ataupun kamar Dan yang paling penting adalah Yang tadi Pak Adi mentioned Mengenai approval hierarchy ini Yang biasanya mungkin Ngejar-ngejar atasannya Untuk tanda tangan Itu bisa dilakukan secara online Langsung di aplikasi Bukan Di platform ini Dan Dilakukan secara Seamless semuanya Itu dari Mulai Persiapan Perjalanan Sampai dengan selesai Approval secara Hierarchy matrixnya itu Itu terdapat semua Di dalam satu Platform kita itu Jadi gak ada manual lagi Gak ada manual proses Itu yang pertama ya Terus yang kedua juga Kita membantu efisiensi Di sisi cost Budget Kalau misalnya Yang tadi saya sebutkan Adalah Misalnya Si ekonomi Hanya boleh Di staff Dan si manager Boleh di bisnis Nah kita bisa tuh Ikat di depan Yang muncul nanti Saat si staff Atau level karyawan Yang bukan manager Lagi cari tiket Yang muncul Hanya yang ekonomi Dia gak bisa pilih Yang bisnis nih Nah kalau manager Kebalikannya Boleh dimunculin semuanya Jadi Gak ada yang namanya Gak comply Di dalam Itu saat beli Itu semuanya Seharusnya udah sesuai budget Dan travel policy Masing-masing Terus yang ketiga Mengenai report Report itu Udah terkonsolidasi Dan sesuai Kebutuhan manajemen Analisa manajemen ya Jadi kita bisa Menyajikan satu Layanan Management information system Yang bisa di Cek setiap saat Anytime Sama si level Managementnya Ini kita spendingnya Udah berapa Terus siapa sih Top 10 travelernya Siapa sih Top 10 Airlines yang kita pake Kurang lebih seperti itu Terus Karena ini banyak Menyangkut dengan Internal policy Kita juga Bisa Mengintegrasi Dengan si HR internal system Si perusahaan punya Misalnya BRK tuh pake HRD punya Internal system nih Kalau misalnya Mau perjalanan dinas Dia Harus approve Apa segala macem Itu lewat Si online Internal BRK punya Nah kita ngisi Di sisi Tools Untuk Layanan pesawatnya Hotelnya Seperti itu Jadi kita kawinkan Menjadi satu Single sign on Oke Berarti one stop solution Banget ya Itu emang kebutuhan Dari perusahaan banget ya Bisa menjawab Semua kebutuhan Dan secara budget pun Juga terkontrol Jadi nanti perusahaan-perusahaan Bisa melihat Laporan perjalanan dinas Baik secara Mau per 3 bulan Per bulan Ataupun per 6 bulan Melihat Expense Untuk perjalanan dinas Tadi Apakah cukup efisien Atau tidak Jadi bisa dilihat dari situ Dan yang paling menarik Seperti Bu Desi Sampaikan tadi Terintegrasi dengan Sistem HR yang ada Kalau sekarang kan Perusahaan-perusahaan Di sobat Berkawan saat ini Kan juga pasti HRnya sudah punya sistem Dan itu kita bisa Integrasikan Oke Dari sisi usernya sendiri nih Untuk grid Itu pasti nyaman banget kan Untuk pakai Pasti Dari sisi user itu Pasti akan nyaman banget ya Jadi memungkinkan Setiap user itu Untuk memesan tiket pesawat Tiket hotel Atau dia melihat Produkter Itu kapan saja Anytime Semua tersedia Di dalam grid Itu jadi sangat mudah Untuk diakses ya Untuk melihat Apa saja kebutuhannya Jadi dia bisa langsung pesan Kalau sesuai dengan Kebutuhan dia Oke Nah untuk program rewardnya Sendiri nih gimana nih Mas Nah kalau untuk program reward Sendiri Bu Desi punya nih Untuk reward Apa yang buat Para sobat Berkawan nih Apa nih Bu Desi Ya Jadi dalam Satu Mungkin salah satu program Kita Memperkenalkan Si grid ini Kepada Para klien Yang mungkin belum tahu Itu kita Ada satu Program reward Yang memang Cukup menarik Yang bisa Dijadikan sebagai Kelebihan Bagi si perusahaan Yang memakai Ya Lebih detailnya nanti Saya gak bisa Mungkin jelaskan disini Karena banyak Banyak sekali loh Benefitnya Terus Lagi-lagi Mengenai soal Si budget Dan lain-lainnya Yang bisa kita Bantu Akomodir Untuk dijagain Nah itu Termasuk juga Menjadi sebagian dari Perhitungan si reward Itu tersendiri Jadi kalau misalnya Kayak Langganan Atau maintenance fee nya Dan segala macamnya Itu Kita hitung Berdasarkan kebutuhan Dari si Keperluan si perusahaan ini Berarti disesuaikan lagi Disesuaikan lagi Dengan kebutuhannya Jadi kalau perusahaan Sobat berkawan nih Berminat Bisa undang kita nih Anytime kita pasti akan Dengan senang hati Presentasi mengenai Grid ini Kita jelaskan lebih detail Jadi mungkin Di Sekarang-sekarang ini sih Gak terlalu susah Untuk ngejelasin Karena Banyak sobat berkawan Yang udah paham betul Yang setiap harinya tuh Memakai si online ini Seperti apa Dan kita tuh Se user friendly itu Saking Kita mau Orang-orang tuh Gak susah memakai si online Booking Tools ini Gitu lah Karena zaman sekarang tuh Udah pasti ya Maksudnya Paling utama adalah Kandang customer ya Jadi dia butuhnya apa Pastikan akan kita Kesesuaikan gitu Dan kebutuhannya customer Oke selanjutnya nih Kita sebenarnya kan Gak pengen lah Ada masalah gitu ya Dari customer Maksudnya ada Complain atau apa Tapi kalau misalnya Dari Grid sendiri Dari Golden Drama sendiri Ini menangani Misalnya ada komplain Atau misalnya ada Pertanyaan-pertanyaan Dari customer Itu seperti apa Oke Ya balik lagi tadi Karena Golden Drama Adalah satu Menyediakan si layanan Hybrid ini Jadi Apapun yang ditemukan Masalahnya Di dalam online Booking Tools kita Atau Grid itu Kita masih Disupport dengan Offline service Dengan travel consultant Yang sangat berpengalaman Yang masing-masing Di divisinya Itu Mempunyai Apa namanya Jawaban yang memang Mungkin dibutuhkan si klien Saat ada case Atau apapun itu Jadi kita Se-hybrid itu Sampai Jangan sampai Mereka Berasa dilepas Pake online Kayak gitu Jadi layanan kita 24 jam 7 hari kerja Jadi kita juga Mendedikasikan PIC Di setiap Corporate itu sendiri Untuk menjawab Kebutuhan-kebutuhan Dari para klien Oke Mungkin ke depannya Ada gak sih Fitur-fitur Yang mungkin Lagi dikembangkan Saat ini Untuk Pasti memudahkan Customer lagi Untuk Bisa online booking Ada Kalau untuk fitur Atau pengembangan Itu pasti Kita lakukan Setiap saat Karena kebutuhan Satu perusahaan Itu gak mungkin Stop di Di satu titik Karena kebutuhannya Itu sangat Luas Dan Sangat Banyak sekali Saat ini Produk-produk Yang mungkin Sangat dibutuhkan Dari satu perusahaan Adalah Kayak tiket Pesawat Hotel Voucher Terus Kereta api Asuransi perjalanan Itu semua udah ada Di sistem kita Yang secret ini Kedepannya Kita mau disana Ada Semacam Tour Untuk personal Karyawannya juga Yang bisa dipilih Terus Layanan dokumen Seperti visa Dan Pasport Dan lain-lain Terus Juga Kayak Renkar Dan Kebutuhan Selama si karyawan itu Melakukan perjalanan dinas Mereka ke kota mana Atau negara mana Itu bisa langsung Disitu Kita maunya semuanya tuh udah Satu titik aja disitu Dan yang paling menarik Adalah di grid itu Sobat berkawan Disana ada menu Perbandingan harga Jadi kalo misalkan Sobat berkawan Mau cek harga Tiket pesawat Atau tiket hotel Jadi bisa langsung Cek disitu Apakah sesuai budget Atau tidak Oke Tadi Mbak Desi sempet Nyinggung nih Masalah Menjaga Anggaran perusahaan Itu maksudnya Gimana sih Bisa diceritakan Selain dari travel policy Masing-masing perusahaan Yang mereka punya itu Misalnya yang tadi Saya bilang Ekonomi kelas untuk siapa Bisnis kelas untuk siapa Nah itu Masing-masing perusahaan kan Punya beberapa divisi nih Di masing-masing divisi pun Mempunyai Cost masing-masing nih Budget masing-masing Nah disitu juga Kita bisa bantu Untuk ngejagain Setiap perjalanan ini Costnya siapa sih Divisi mana sih Nah itu langsung Ditagikan ke Divisinya masing-masing Yang memang memerlukan Si perjalanan tadi Terus Mereka Juga gak bisa Apa ya Pesan lagi Selama budgetnya itu Udah Abis Gak ada Jadi kita jagain disitu Saat mereka mau pesan lagi Udah pasti Sisi manajemen Maupun kita Itu aware Oh udah gak ada budget nih Udah gak bisa lagi pesan Mau gimana nih Gitu kan Itu didiscuss lagi Dan ada approval internal lagi Baru kita bukain lagi Berarti yang pasti Udah gak ada yang namanya Over budgeting gitu ya Harusnya gak ada Udah terencana banget Udah sistematis banget gitu Karena secara sistem Kita langsung Kelog Potensi fraudnya juga gak ada Oh oke Keren banget Nah aku mau tanya lagi nih Mbak Untuk jangkauannya sendiri tuh Mulai dari domestik Sampai internasional kah? Untuk grid sendiri? Yang belum sih Keluar angkasa Mbak Domestic internasional Kita Cakup semua Oke Nah pertanyaan selanjutnya nih Iya Untuk kerjasamanya nih gimana? Sama Maskapai Hotel Kemitraan ya? Kemitraan ya betul Tadi Pak Adi jelasin Golden Rama sudah 51 tahun Berkecimpung di dunia pariwisata Jadi Golden Rama Sudah mempunyai mitra Penerbangan Mitra hotel Mitra semua property Ataupun Segala kebutuhan Dari perjalanan Itu Lumayan oke banget ya Pak ya Jadi banyak sekali Lebih dari Ya ratusan lah kita punya Kemitraan dengan si Property dan airlines tersebut Gitu loh Dan udah mateng gitu loh hubungannya Karena kita udah sama-sama tua Iya ya Cukup profesional Cukup profesional Oke Ini menuju terakhir nih Menuju terakhir Jadi kalau aku bisa lihat tadi ya Yang pasti sih aku tadi nangkapnya bener-bener Gak akan over budgeting gitu Karena itu yang paling penting juga kan Dari perusahaan Terus semua sudah di Apa namanya Perjalanan Semua segala macam tuh udah Jadi satu Dan gak bisa Apa namanya ya Meleset-meleset Atau melenceng-melenceng gitu ya Untuk perjalanan atau tournya Apa sih yang bisa disupport lagi Sama Golden Drama Ya yang pasti Karena sekarang perusahaan juga sudah Normal semuanya ya Aktivitas dari perusahaan itu juga Sudah tidak hanya di dalam kantor saja Jadi sekarang juga mereka sudah melakukan aktivitas Keluar kantor maupun keluar negeri nih Nah disinilah Golden Drama jeli melihat peluang itu Jadi kita juga melayani kebutuhan Akan mice dari satu korporasi Jadi kita adalah satu client Mereka membutuhkan servisnya itu Tidak hanya tiket dan hotel saja Tapi juga kebutuhan untuk mice Ya Jadi kebutuhan untuk Mungkin mice-nya dijelasin dulu nih Mice apa itu Pak Jadi kalau mice itu adalah Meeting Incentive Conference Dan exhibition Jadi disana ada berbagai macam Keperluan Kebutuhan Yang mencakup Tidak hanya tiket dan hotel Tapi ada transportasi Kemudian juga ada runner di dalam situ Ada untuk makan Dan lain-lainnya Nah kita bisa mengakomodir itu One stop solution banget ya Berarti ya Golden Drama ya Mulai dari awal sampai akhir Bisa disupport semuanya Oke Nah Closing statement Kesimpulannya Siapa yang boleh? Oke Kalau gitu Dari saya kali ya Kita tahu bahwa Saat ini Biaya perjalanan dinas Itu merupakan satu Variable yang paling tinggi Dan sulit untuk dikontrol Nah dengan adanya grid Kita bisa mengontrol Efisiensi dari segi biaya Dan juga Productivity dalam satu platform Yes Oke Jadi Kamen Bu Desi? Ya mungkin Ini adalah salah satu upaya kita Untuk Memberikan Added value Sebagai partner travel Client corporate kita Supaya kita bukan Cuma menjadi Satu partner Yang beli tiket aja Beli voucher hotel aja Atau apapun itu Kita membantu Si klien Untuk mengoptimalkan Si efisiensi itu Secara baik Secara cost Ataupun waktu Waktu itu kan juga penting ya Bukan duit aja ya Jadi mereka bisa Ngurusin hal yang lain nih Daripada Ngurusin tadi Approval tadi Kejar-kejar Atau apapun itu Gitu sih Oke Ini kita udah di penghujung Acara podcast hari ini Jadi buat sobat berkawan Yang pengen tau Lebih lanjut Tentang Grid Goldenrama Dan lainnya ya Tadi yang seperti Sudah disebutkan Kalian bisa Sobat berkawan bisa Langsung kunjungi Websitenya Ada disini Dan jangan lupa juga Follow Sosmetnya Goldenrama ya Pastinya Kita juga punya Tagline nih Mbak Wah apa tuh Tagline kita adalah Jadikan Goldenrama Tours and Travel Pintu gerbang Anda Menuju destinasi yang Luar biasa Wah Sampai jumpa Untuk episode selanjutnya Jangan lupa Like, comment, subscribe Dan share Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!